Selain ancaman kabut asap, pelaksanaan Pemda ke-18 juga dibayangi dengan belum siapnya venue pertandingan dan tempat penginapan. Sebagian atlet terpaksa menumpang di pos penampungan Pemda masing-masing. Mes yang berada di kantor Pemda Kalimantan Timur, kini menjadi tempat tinggal atlet anggar Kaltim selama pelaksanaan Pemda ke-18. Mereka lebih memilih tinggal di tempat ini karena Wisma Atlet yang sedianya disiapkan untuk tempat istirahat mereka masih dalam proses penyelesaian. Seharusnya tempat penginapan para atlet dari berbagai daerah ini dijadwalkan rampung Juli lalu. Namun hampir dua bulan berselang, Wisma Atlet masih dalam proses penyelesaian. Tiga hari jelang pembukaannya, puluhan anggota TNI dari Korem 031 Wirabima dikerahkan untuk membantu menyelesaikan Wisma Atlet di Sports Center Rumbai. Meski penyelesaian masih dikebut, pihak Panitia tetap akan menggunakan salah satu Wisma Atlet ini untuk ditempati para kontingen. Cuma sedikit ada kendalanya ya, ini adalah di Rumbai, tapi untuk instalasi air masuk ke asrama sudah siap. Namun air dari PDAMnya karena ada kendala mesin yang rusak akan sedat sedikit. Selain tempat tinggal atlet, Panitia juga masih berupaya menyelesaikan pekerjaan lapangan baseball di Stadion Utama Riau. Zainul Asan Tanjung, Pekanbaru, Riau.